bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melanjutkan statistik deskriptif kita sudah bahas tentang distribusi frekuensi kita sudah bahas tentang gambar sekarang kita masuk ukuran gejala pusat dimana ukuran gejala pusat yaitu ada min median, modus ukuran gejala pusat itu apa? ukuran gejala pusat itu adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mengukur nilai rata-rata min, nilai tengah, median dan nilai yang sering keluar modus dari distribusi data yang diperoleh dalam satu penelitian yang perlu dibedakan adalah 1. datanya tidak berkelompok dan datanya berkelompok data yang tidak berkelompok adalah data yang masih mentah tapi kalau data berkelompok adalah data yang sudah dibentuk diolah menjadi tabel distribusi frekuensi untuk materi ini kita lebih fokus ke data berkelompok di samping itu juga mempertimbangkan metode yang digunakan apakah populasi atau datanya sampel datanya populasi atau data sampel baik, yang pertama adalah min, rata-rata untuk mencari rata-rata hitung dari data tidak berkelompok dengan cara membagi nilai total sekelompok data seluruh nilai pengamatan dibagi jumlah pengamatan jadi hasil nilai pengamatan di total dibagi jumlah pengamatannya sehingga ada dirumuskan mu sama dengan sigma xi dibagi n untuk populasi kalau sampel x bar adalah sigma xi dibagi n kita fokus ke data berkelompok data berkelompok untuk mencari rata-rata hitung dari data berkelompok itu menggunakan nilai tengah yaitu ini kita simulkan x sama dengan cm dengan frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan jumlah frekuensi atau dengan rumus sebagai berikut x bar adalah sigma fr kali xi sigma fr kali cm jadi frekuensi masing-masing kelas dikalikan dengan cm nilai tengah masing-masing kelas dibagi itu untuk min untuk median nilai yang berada di tengah rata-rata atau dari 2 nilai yang berada di tengah jika datanya genap setelah data sebut diurutkan letaknya adalah n ditambah 1 dibagi 2 jadi kalau data tidak berkelompok pertama kali langkahnya diurutkan diurutkan dari terkecil ke terbesar terus yang berada di tengah itu berapa tengahnya cara mencari ya berapa letaknya bagaimana n jumlah datanya ditambah 1 dibagi 2 kita fokus ke data berkelompok untuk data berkelompok langkahnya yang pertama menentukan letak median dengan rumus n bagi 2 frekuensi dibagi 2 mencari nilai frekuensi kumulatif ingat ini ada frekuensi kumulatif ketika kita bahas di cara membuat gambar ok kita menggunakan frekuensi kumulatif masing-masing kelas nilai median dicari dengan rumus ini md median cb bawah ingat kelas bundiri bawah ditambah kelas interval harus diingat cb bawah cara mencarinya bagaimana kelas interval nya berapa kali j j itu adalah selisih antara letak median di dengan frekuensi kumulatif sebelum nah ini ada kalimat sebelum kelas yang mengandung median sedangkan frm frekuensi pada kelas yang mengandung median ini rumusnya harus dicatatat dulu md sama dengan cb bawah ditambah ci kali j dibagi frm untuk median sedangkan untuk modus modus itu pengamatan dari dalam distribusi frekuensi yang memiliki jumlah pengamatan yang terbanyak dalam data tidak berkelompok bisa jadi tidak ada modus tapi juga bisa jadi modusnya lebih dari satu untuk mencari nilai modus pada data berkelompok pertama ditentukan letak modus yaitu dilihat dari frekuensi yang paling besar terus nilai modusnya adalah mo modus cb bawah tetap pakai cb bawah kelas interval delta 1 delta 1 nanti adalah frekuensi yang kelas yang mengandung modus dikurangi frekuensi kelas sebelum mengandung modus delta 2 frekuensi yang mengandung modus dikurangi frekuensi kelas yang sesudah mengandung modus oke latihannya ini kita gunakan data yang awal pada waktu kita membahas tabel distribusi frekuensi tapi yang perlu diingat satu harus ada judul dua harus ada isi dan tiga harus ada sumber harus jelas ini langkahnya soal ini pelan-pelan soal itu adalah ini ini adalah soal untuk mencari rata-rata maka ingat rata-rata itu frekuensi dikalikan xi atau dikalikan cm maka dicari dulu setelah soal ini ditambah kolom dicari cm nilai tengah nilai tengah itu ada di sini ini adalah cm setelah diketahui cm nya maka dikalikan maka menjadi fr frekuensi dikalikan xi 2 dikalikan 94,5 menjadi 189 20 dikalikan 104,5 setelah ini dikalikan fr kali xi atau fr kali cm ini ditotal ketemu 5735 itu sigma fr kali xi sedangkan fr nya 50 maka rata-ratanya 5735 dibagi 50 ketemu 114,7 kg sekarang median median kemudian untuk mencari letak median 50 dibagi 2 terletak dimana maka kita tambahkan frekuensi kumulatif jadi saya balik ke min rata-rata kolomnya ditambah ini kalau mencari rata-rata kolomnya ditambah nilai tengah terus dikalikan kalau mencari median itu median kolomnya ditambah dengan frekuensi kumulatif letak median adalah 50 dibagi 2 berarti 25 25 itu terletak dimana 25 terletak di terkandung di 35 bukan 22 tapi 35 maka fokus kita adalah di kelas 3 nanti fokus kita kelas 3 untuk mencari nilai median adalah CB bawah CB bawah kelas 3 berapa ada di sini 109 dengan antara 109 dengan 110 adalah 109 5 kelas intervalnya panjang kelasnya 110 sampai 119 adalah 10 C adalah 3 3 itu dari mana letak medianya 25 kita sudah sejak awal tahu letak medianya 25 itu dari 50 dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum letak median dikurangi 22 maka ini hasilnya 3 terus frekuensi yang mengandung median adalah 13 maka ketika sudah hitung ketemu 111 81 itu untuk median selanjutnya modus modus adalah letaknya berada di frekuensi yang paling banyak saudara lihat disini frekuensi terbanyak adalah 20 berarti di kelas 2 fokusnya kelas 2 maka berapa nilai modusnya kelas 2 itu CP bawahnya adalah 99,5 berada disini 99,5 kelas intervalnya sama 10 delta 1 adalah 20 frekuensi yang mengandung modus dikurangi frekuensi sebelum kelas yang mengandung modus 20 kurangi 2 ini berarti delta 1 delta 2 nya 20 dikurangi 13 ini adalah delta 2 setelah dihitung ketemu 106,7 artinya apa rata-rata ketemu 114,7 kilogram median ketemu 111,81 kilogram modus ketemu 106,7 gram artinya atau maknanya adalah 114,7 kilogram artinya pada akhir tahun 2019 per Desember 2019 rata-rata karena kita bicara min rata-rata persediaan beras dari 50 pedagang di kota ek adalah sebesar 114,7 kilogram median nilai tengah 111,81 kilogram artinya jika persediaan beras dari 50 pedagang di kota ek diurutkan dari yang paling sedikit ke paling banyak maka nilai persediaan yang berada di tengah urutan tersebut sebesar 111,81 kata kontinnya diurutkan nilai tengahnya kalau modus 106,7 kilogram artinya mayoritas persediaan beras dari 50 pedagang di kota ek adalah 106,7 kilogram atau kebanyakan persediaan beras paling banyak persediaan berasnya jadi kalau min itu rata-rata kalau median itu diurutkan dan nilai tengahnya kalau modus itu mayoritas atau paling banyak itu yang bisa saya sampaikan silahkan latihan cermati metodenya secara peran prosesnya harus secara bertahan semoga saja bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh